Itu seingat saya belum diapapain, maksudnya belum ada ambulan, seingat saya belum ada apa-apa Oh saudara pergi ke kantor provos itu belum diapapain, jenazah masih tetap di situ? Ya mungkin masih di dalam yang mulia, karena kan saya gak ke dalam lagi Saudara sempat ngeliat jenazah korban gak? Kalau dari saya ngeliat kakinya yang mulia Hanya ngeliat kakinya saja? Iya, kalau badannya udah ketutupan tangga yang mulia Oke, setelah itu saudara pergi ke kantor propam Saudara diperiksa oleh? Saya gak kenal pertama yang meriksa itu Tadi yang meriksa itu saksi siapa saudara Jaksa Penuntut Temum? Putut Wijayan Sugeng Putut Pokoknya yang meriksa saya itu pangkatnya Bengkok 1 aja udah Oke, saat itu dia saudara sudah menerangkan terjadi peristiwa tembak-menembak Belum, belum sempat Belum? Belum Apa yang saudara terangkan? Itu yang kejadian di Magelang Oh hanya peristiwa di Magelang Betul Terus berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambu datang? Belum selesai diperiksa, udah datang Sudah datang Terus apa yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambu? Kita dipisah dulu, dipanggil, dibawa ke ruangan beda Nah terus? Terus Bapak ngobrol sama Ricky, sama Richard Waktu itu saya masih diem ya Terus Bapak nanya ke saya Wah tadi kamu ngomong apa? Kata Bapak gitu Saya baru ngomong di Magelang Pak Kata Bapak gitu Tadi kamu sebelum saya datang Habis ngapain? Saya habis nutup-nutup pintu Pak Habis nutup pintu atas juga Kamu nanti ngomongnya begini aja Kamu lagi nutup pintu balkon Ada suara tembakan Kamu tiarap Jadi kamu mendengar tembakan Tapi gak tau yang tempat tembakan siapa Pada saat itu Terus saya nanya Pak Pak, saya gitu kan Kata Bapak Udah lewat, ikutin aja Ini untuk bela Richard Jelas ya? Kata Bapak gitu Terus? Nah setelah itu kan masuk Ruangan lagi Terus saya ditanya Kalau gak salah Pak, udah makan belum? Belum, saya dari pagi belum makan Aku ngomong gitu Kalau gak salah dibelikan nasi goreng Waktu itu Setelah itu Makan Tapi Saya gak dilanjutin Itu pemeriksaan Pindah ruangan Yang sekarang saya tahu Itu kantor Propam Eh Pak Mina lah Propam lah Kemudian Disitu kan udah diajarin Sama Bapak tadi Terus sudah menjawab Seperti skenario yang pertama Kan Suruh diperagakan gitu Saya ditanya Kamu gimana? Saya nutup pintu Pak Terus denger suara tembakan Saya tengkurup Yaudah kamu disitu aja Cuma digituin aja saya Oh gitu aja? Iya Terus Diperiksa yang tertulis juga disitu Yang diketik gitu loh Pak Tapi udah berbohong itu disitu Terus besoknya Kan gak pulang Nginap disitu Besoknya baru diperiksa lagi Katanya polisi itu mengatakan Saya dari Polres Jakarta Selatan Ngomong gitu Saya diperiksa itu udah Udah bohong lagi Setelah diperiksa itu Siang kalau gak salah Dibawa ke Durian 3 Untuk peragaan tembak-tembakan Jadi Saya cuma tengkurup aja pada saat itu Selamat menikmati